Bersama Pawarta Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Pawarta Islam akan menceritakan tentang karomah guru sekumpul Ketika membuka kewalian seorang sayid Waktu itu ada seorang sayid yang setiap hari berada di tempat perjudian Sampai suatu saat laki-laki tersebut meninggal Namun tetangga dan warga sekitar tak ada yang melayatnya Sehingga tak ada seorang pun yang memandikan dan mensolatkan jenazah tersebut Hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazah sayid tersebut Dalam keadaan duka sang istri menangis Berdoa sambil memandangi jenazah suaminya Tiba-tiba ada seorang rupawan masuk ke dalam rumah tersebut Sambil mengucapkan salam Syarifah dibuat kaget karena yang mengucapkan salam Adalah Al-Imam Al-Qutubul Akwan Asyah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Atau Abah Guru Sekumpul Syarifah bertanya Kapan pian kesini guru? Kaltim dan kalser sangatlah jauh Apalagi kami di daerah hulu mahakam kembang janggut ini Allah yang memudahkannya jawab Abah Guru Kelahiran Banjar 11 Februari 1942 itu Mengetahui guru sekumpul datang ke rumah tersebut Lalu warga mulai mendekat dan bertanya-tanya Wahai guru ini adalah orang yang senang berjudi Tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian Guru sekumpul tersenyum lalu berkata Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi? Atau beliau cuma duduk-duduk saja disitu tanpa main judi? Sang penduduk terdiam tak berani menjawab Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian Adalah seorang zuriat Rasulullah SAW Beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung disini Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur Beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian Berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi Agar mereka sadar lanjut abah guru Tapi kalian tidak tahu Kalian cuma melihat dengan pandangan Zohir saja Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi Tapi sangat terkenal di langit Kata guru sekumpul menasihati warga sekitar Setelah kejadian tersebut Lalu jenazah Syed dimandikan Dikavani dan disolatkan Hingga diantar ke pemakaman Sebagai layaknya seorang muslim Berprasangka baiklah Dengan mahluk Allah SWT Dan hati-hati Kalau itu duriah Syedil wujud Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu Sampai syarifah itu sakit hati Tenggelam nanti desa kalian ini Murka Rasulullah SAW Murka juga Allah SWT Nasihat gurus kumpul Sebelum pamit dari warga setempat Oke para sahabat pawarta Islam Semoga apa yang kita sampaikan Bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa subscribe, like, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton